Belakangan ini publik digemparkan dengan tewasnya seorang perempuan yang berprofesi satpam di sebuah kamarkos di kampung Cibodas Pasar, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kapupaten Tasikmalaya. Korban bernama Widia 42 tahun itu ditemukan tak bernyawa dengan kasihnya berinisial S56 tahun pada Sabtu 23 Oktober 2021 sore. Usaha dilakukan pemeriksaan, polisi menyebut korban dalam keadaan mengandung. Dikutip dari Tribun Jabat.id pada Senin 25 Oktober 2021, Kapolres Tasikmalaya, Kota, AKBP Azhari, Kurniawan memberikan keterangan. Azhari menjelaskan korban yang berstatus janda tersebut memiliki tanda-tanda kehamilan. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum atau RSU Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Diketahui Widia dan S diduga memiliki hubungan asmara. S adalah seorang pensiunan TNI dengan pangkat terakhir serda. Hubungan mereka sudah diketahui warga sekitar. Sementara itu Kepala Dusun atau Kadu Setempat, Atun Mukodas menerangkan. Warga sering mendengar pertengkaran antar keduanya saat malam hari sebelum kejadian naas itu. Ia juga berujar bila Widia sudah tak terlihat sejak Kamis 21 Oktober 2021. Hanya sepeda motornya yang terparkir di luar. Lantas warga mencoba mencari tahu keberadaan Widia. Saat warga mendatangi kamar kos itu, ternyata memang tidak ada sahutan dari dalam. Hingga akhirnya warga memutuskan untuk mencongkel salah satu jendela kamar kos itu sampai terbuka. Warga mendapati kedua korban sudah tergeletak. Tangan keduanya tampak terlihat ada goresan luka. Warga pun segera melapor ke polisi usai melihat peristiwa ini. Sebagaimana informasi sebelumnya, Widia meninggal terlebih dahulu. Kemudian disusul S yang juga tewas. Diduga kuat S menembak Widia, lalu ia mengakhiri hidupnya sendiri. Hasil penyelidikan polisi tak ditemukan adanya jejak orang lain selain jejak kedua korban. Sehingga tidak ada campur tangan orang lain dalam kasus ini. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!